Hei, bagaimana kabarmu? Bagi engkau yang menjadi orang tua Kristen, berikut ada pesan bagi engkau. Orang tua cenderung membentuk anaknya menjadi seperti yang ia inginkan. Tetapi yang berbahagia adalah anak yang orang tuanya mengarahkannya untuk melihat apa yang Tuhan inginkan. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berikut beberapa pesan firman Tuhan bagi kita di dalam Amsal pasal 16 ayat yang keempat A dikatakan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Termasuk anak-anak kita, Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan dan rencana Tuhan tentunya. Amsal pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayamu dan janganlah menyianyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Anak yang taat kepada perintah orang tua, didikan orang tua akan mendapatkan suatu penghormatan yang digambarkan seperti makota, seperti kalung bagi leher anak tersebut. Karena itu, mari kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, sehingga suatu kali sekelah anak-anak kita mendapatkan sesuatu penghormatan yang baik dan kehidupan mereka menjadi berkat. Amsal 29 ayat yang ke-17 katakan, Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Kalau orang tua mau supaya di hari tua hidup dalam ketentraman dan sukacita, maka mari didiklah anakmu di dalam takut akan Tuhan. Sebaliknya, anakmu akan mungkin mendatangkan malapetaka dan dukacita bagi dirimu, ketika engkau orang tua melepaskan tanggung jawab engkau untuk mendidik anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Engkau tidak mempedulikan mereka dan tidak mengajarkan mereka untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan yang benar, yang mengerti dan memahami firman Tuhan, maka satu kali kelah justru anak-anakmu akan mendatangkan malapetaka dan dukacita bagi engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!